Intro Selamat pagi teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Faris Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat ya Pada hari ini saya coba berbagi pengalaman Bagaimana cara kita mengecek suatu tes baja Apakah baja tulangan kita telah mencapai standar SNI Atau baja kita ini tidak bisa kita gunakan Sebelumnya terlebih dahulu saya coba menceritakan itu Mengenai tes bajanya dulu Tes baja itu ada tes tarik dan juga tes tekuk Ini adalah contoh gambar dari pengujian tes tariknya Baja ini kita tarik sampai putus Sehingga kita dapat mendapatkan nilai kuat tariknya dan juga kuat luluhnya Selanjutnya kita akan mengukur regangan Atau pertambahan panjang dari si baja tulangan tersebut Yang kedua tes tekuk itu hanya berupa tes visual saja Terhadap baja tulangan yang kita tekuk Jadi baja ini kita tekuk Lalu kita lihat apakah ada retak atau tidaknya pada permukaan baja ini Itulah tes yang kita lakukan pada baja tulangan Selanjutnya kita akan melihat seperti apa sih laporan pengujiannya Ini contoh laporan pengujian dari PT. Hanil Jayastil pada proyek saya sebelumnya Disini kita dapat melihat kode HIJ itu artinya produk dari si Hanil P8 ini adalah polos 8mm Selanjutnya ada luas penampangnya Dan inilah hasil dari kuat tariknya dan kuat lelehnya Ada kuat leleh, kuat tarik dalam satuan kilogram Diubah ke dalam kilogram per milimeter persegi Dan juga ada nilai regangannya Kita akan mengecek apakah nilai ini sudah sesuai dengan standar SNI atau belum Disini saya coba akan membahas terlebih dahulu mengenai sifat mekanis dari si baja tulangan Berdasarkan SNI itu Disini dapat kita lihat bahwa BJA tulangan polos 24 Dia dibagi menjadi dua kriteria Nomor 2 dan nomor 3 Dimana nomor 2 ini artinya adalah untuk baja tulangan yang berdiameter kurang dari 22mm Sedangkan untuk diameter yang lebih dari 25mm kita gunakan adalah nomor 3 Nah pada nomor 2 ini dia kuat lelehnya adalah 235N per milimeter persegi Dan kuat tariknya adalah 380N per milimeter persegi Sedangkan regangannya adalah 20% Untuk nomor 3 ini dia bernilai 24 tetapi satuannya adalah kilogram per milimeter persegi Data dari standar SNI ini saya masukkan ke dalam Excel Dimana datanya ini kita samakan Yang tadi tulangan polos BC24 ini berdiameter yang lebih dari 25mm Saya masukkan 240 dalam satuan yang sama yaitu Newton per milimeter persegi Semua nilai dari kuat luluhnya kuat tarik dan regangan ini saya masukkan terlebih dahulu ke dalam Excel Agar memudahkan kita untuk mengecek Dari hasil tes baja tersebut Nah ini ya Ini standarnya Sudah saya pindahkan Nah lalu kita buka lagi contoh Nah ini Jadi saya masukkan kembali hasil dari pengujiannya itu Nilai pada 8mm ini Nilai tegangan ulur tegangan lelehnya ini 1930 kg Kuat tarik 3050 kg dan regangan 28,13 saya masukkan ke dalam Excel Nah disini teman-teman bisa lihat Tegangan lelehnya itu 1930 kg saya masukkan ke dalam Excel ini Diubah dalam satuan kilonewton Lalu ada juga kuat dari tariknya itu 3050 Saya ubah ke dalam kilonewton juga Dapatkanlah nilai 30,5 Dan juga tegangan eh regangannya juga saya input disini 28,13 Nah jadi semua data ini telah saya pindahkan ke dalam Excel Sehingga kita lebih bisa melihat di Excelnya saja langsung Oke Pertama 8mm Kita menghitung dulu luas penampangnya Luas penampangnya itu adalah PR kuadrat 3,14 dikali dengan jari-jarinya yaitu 4mm Selalu kita akan menghitung nilai tegangannya dari si baja Untuk tegangan lelehnya itu berarti dari kuat lelehnya Dibagi dengan penampangnya Namun karena ini dalam satuan newton per mm persegi Sehingga satuan yang Fy ini kilonewton ini kita ubah dulu ke newton Kita kali seribu Fy ini kita kali seribu lalu dibagi luas penampangnya Ketemulah nilai 384 newton per mm persegi Standar yang kita gunakan pun juga dalam satuan newton per mm persegi Disini kita bisa melihat hasil dari pengujian baja adalah 384 newton per mm persegi Untuk kuat lelehnya Sedangkan standarnya hanya 235 newton per mm persegi Sehingga baja kita aman terhadap kuat leleh Untuk kuat tarik pun kita juga menghitung dengan rumus yang sama Tinggal FM nya ini Kita kali seribu terlebih dahulu agar satuannya menjadi newton Lalu kita bagi dengan luas penampangnya Didapatkanlah nilai 607 607 ini lebih besar daripada standarnya hanya 380 Sehingga dapat tersimpulkan bahwa aman juga Lalu yang terakhir ada dari regangan Regangannya itu tadi hasil tesnya itu adalah 28,13% Standarnya hanya 20% Sehingga dapat kita simpulkan juga aman Dan yang terakhir itu ada oji tekuk Oji tekuknya itu Kita coba ya Hasil oji tekuk Inilah hasil laporan untuk uji tekuknya ya Disini kita hanya uji visual saja Bajaknya kita tekuk Kita lihat ada tidaknya retakan Laporannya adalah tidak ada retak sama sekali di semua diameter Sehingga kita simpulkan juga aman Nah Ini BJTP24 Bagaimana kalau kita cek yang untuk Mutunya yang BJ40 Kita lihat kembali ke dalam standarnya Untuk tulangan BJTS40 ini Kalau diameternya di bawah dari 22 Kita menggunakan 390 Newton per milimeter persegi Dan juga 560 untuk kuat tariknya Newton per milimeter persegi Dan regangannya adalah 16 Ini sudah saya masukkan juga ke dalam sini Teman-teman bisa lihat ya 340 400 560 570 16 Dan 18 Sudah saya pindahkan juga ke dalam Axelnya Kita tinggal ngecek kembali Kuat tariknya Kita bagi dengan luas penampangnya Kuat leleh Kuat leleh ini kita bagi dengan luas penampangnya Ketemulah tegangan lelehnya Sama caranya Seperti yang tadi Tinggal kita kali seribu Karena satuannya dalam Newton Dan dibagi luas penampang yang milimeter persegi Didapatkanlah 466 Newton per milimeter persegi Lebih besar daripada standar itu Hanya 340 Sehingga kita simpulkan ini juga aman Untuk kuat tariknya juga sama Dari 46,9 kilo Newton Kita kali seribu Lalu kita bagi luas penampangnya Ketemulah 597 597 Newton per milimeter persegi Lebih besar dari standarnya Yaitu 560 Sehingga kita simpulkan ini juga aman Regangannya pun juga sama Sandarnya itu hanya 16 Sedangkan tadi Saratnya itu adalah Eh, standarnya itu adalah 16 Sedangkan hasil pengujiannya adalah 20 Sehingga kita simpulkan juga aman Dan karena tadi tidak ada retakan sama sekali Maka aman juga Jadi begitulah cara kita untuk mengecek hasil dari pengujian tes tarik dan juga tes tekuknya baja tulangan Tadi kita telah belajar bagaimana cara menghitung tegangan lelehnya, tegangan tariknya, dan juga menghitung aman atau tidaknya terhadap dari standar SNI Semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman semua Bila ada yang ingin meminta Excel-nya dapat menghubungi saya melalui email ya Mohon bantuan like dan dukungannya ya teman-teman Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih